Ribuan data rekam KTP elektronik di Kabupaten Berbes, Jawa Tengah periode Maret hingga April 2017 hilang akibat pergantian server pusat data. Warga yang merasa sudah melakukan perekaman pada bulan Maret hingga April diminta agar melakukan pengecekan dan juga perekaman ulang di kantor kecamatan terdekat. Kasus hilangnya data KTP elektronik diketahui saat warga meminta perpanjangan surat keterangan pengganti EKTP di kantor kecamatan. Saat menyodorkan surat yang lama untuk dicocokkan, petugas tidak menemukan data warga tersebut di pusat data. Data NIK, sidik jari dan retina tidak tersimpan dalam pusat data. Petugas hanya menemukan nama warga saja, namun saat dibuka tetap saja kosong. Hilangnya rekaman data ini dimungkinkan karena pergantian server dan jaringan internet. Melalui petugas operator EKTP, data penduduk yang hilang diperkirakan mulai dari akhir Maret hingga akhir April. Sebab data sebelum dan sesudah periode itu masih aman tersimpan. Jumlah data yang hilang secara pasti belum bisa diketahui. Namun sebagai patokan, di setiap kecamatan di Kapupaten Brebes, setiap hari menima perekaman EKTP rata-rata 40-60 orang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Brebes, Asmuni, membenarkan hilangnya data rekaman EKTP tersebut. Disduk Capil bahkan sudah mengirimkan surat edaran melalui kantor kecamatan Nibrebes yang berisi imbauan agar warga melakukan pengecekan dan perekaman ulang. Ya, kalau memang ada, betul, warga yang sudah merasa rekam, kemudian dicap di kecamatan tidak muncul, catanya, atau dicap di Dinas Kependudukan tidak muncul, catanya, maka kami menghimbau kepada warga yang bersangkutan untuk rekam ulang. Dan kami juga sudah, ini sudah membuat surat edaran kepada Pak Jamat, agar Pak Jamat juga ngoprak-ngoprak atau ngoprak-ngoprak bagi warga yang belum rekam EKTP. Warga diminta proaktif dalam melakukan perekaman ulang, karena nomor induk Kependudukan adalah satu-satunya identitas yang harus dimiliki oleh setiap warga. Imam Suripto, Brebes